Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sintayong mulai sibuk nih ya, menghadapi FIFA Miss Day dan juga kualifikasi Piala Asia U23 yang waktunya berdekatan sekali. Dan mau tidak mau Sintayong harus membuat dua tim, tim senior dan juga tim U23. Kira-kira seperti apa nih persiapannya? Saya pertama-tama ya harus menyatakan simpati dulu nih buat SDG ya. Setelah dari AFF U23, kemudian dia juga harus mempersiapkan dua tim menghadapi Turkmenistan di friendly match dan menghadapi kualifikasi Piala Asia. Melawan Turkmenistan juga dan melawan Taiwan nanti. Nah tentu kalau kita berangkat bagaimana cara STG kemudian mencari pemain-pemain untuk dua laga sekaligus. Tentu saat ini boleh dibilang Sintayong itu tidak terlalu kesulitan lagi. Karena sepertinya STG itu sudah punya kerangka tim dan fondasi yang akan dia pakai pada saat event-event dimaksud. Ya ini kan kalau untuk FIFA match day sudah lawan Turkmenistan, ini kan persiapan untuk ini, untuk Piala Dunia dan juga Piala Asia nanti ya. Betul, betul. Nah kalau kayak kelihatannya kalau untuk ininya apa namanya, pemain intinya sudah kelihatan lah. Cuman memang kan di sini ada kesulitan ya. Saya lihat pertama kan itu tim nasi yang senior pun nggak ada Arhan, nggak ada Marcelino. Ternyata dua pemain ini untuk yang U23. Ya memang menarik ya, saya pikir gini, kalau misalkan di tim senior tidak ada Marcelino, tidak ada Prata Marahan, saya sih tidak terlalu khawatir ya. Karena itu sifatnya adalah pertandingan friendly match, walaupun itu akan berpengaruh terhadap peringkat FIFA, tapi di tingkatan senior kita juga masih punya banyak pemain-pemain bagus. Bahkan seorang Egy aja, itu juga sudah mulai dipanggil kembali setelah dia memperlihatkan performanya di Dewa United, di Liga Indonesia, di Liga 1 ya. Nah ini kan sebagai indikasi yang bagus ya, bahwa pemain-pemain yang kemudian dulu-dulu beberapa waktu lalu menunjukkan kualitas ada penurunan, tapi ketika dia juga sudah menemukan performa yang baik, STI juga nggak segan-segan untuk memanggil. Maka kan kita juga melihat di tim senior ini ada beberapa muka baru, kalau nggak salah tiga orang debutan lah ya. Kalau yang lain kan memang sudah terbiasa dipanggil oleh STI, kita masih melihat ada Stefano Ridipali, ada Mark Lovic, Riki Kambuaya, Rahmat Irianto, Asnawi. Itu kan nama-nama yang memang sudah menjadi fondasinya STI selama ini. Langganan lah ya. Kemudian di senior ini ada tercatat tiga pemain debutan, dan mudah-mudahan aja mereka bisa turun, biar kita juga bisa tahu kualitasnya seperti apa. Kita lihat ada Wahyu Prasetyo, kemudian ada Rian Purnia, kemudian ada Reza Arya gitu loh. Dan ada satu juga nama yang dulu sempat dipanggil, tapi kemudian agak menghilang, akhirnya dipanggil lagi. Itu Andesetio. Jadi kalau menghadapi Turkmenistan apalagi dalam sejarah pertemuan Indonesia dengan Turkmenistan di level senior, justru Indonesia lebih bagus. Indonesia pernah beberapa kali ketemu Turkmenistan. Di tahun 2004, dua kali di bulan Maret dan di bulan November. Kita ketika bermain di Turkmenistan kita kalah, tapi bermain di Jakarta kita menang 3-1. Levelnya, skornya sama, 3-3 dan 3-1. Kemudian di kualifikasi Olimpiade di tahun 2011, kita bermain seri di Turkmenistan. Tapi kita menang 4-3 ketika main di Indonesia. Dan ini kan juga memperlihatkan bahwa di tingkat senior sebetulnya, kita, tim kita itu lebih bagus. Artinya sejarah ya, sejarah memperlihatkan bahwa statistiknya Indonesia lebih sering menang ketimbang Turkmenistan. Itu zaman dulu ya, harusnya sekarang jauh lebih kuat dong, harusnya. Betul, betul. Saya juga punya gambaran yang demikian sama Bro Eri ya, sama seperti yang Bro Eri sampaikan. Bahwa itu di zaman masih Ilham Jayakusuma, kemudian Titus Bonai dan segala macam. Nah, mudah-mudahan aja di laga kali ini ketika tim kita juga sudah memperlihatkan laju perkembangan yang sangat bagus, terutama di senior. Ini juga akan memperlihatkan bahwa tim ini memang bukan lagi tim yang sembarangan gitu loh. Apalagi kita juga melihat bahwa kualitas di Jaliga 1 kita juga sudah mulai membaik. Dan ini juga kan menumbuhkan juga animo dari pemain, apa, para penonton tim kita yang sekali lagi ekspektasinya juga masih terlalu tinggi nih sebetulnya. Terhadap STY ya, Bro. Yang U23 gimana nih, Bro? Nah, justru terbalik dengan senior. Di U23, selama ini, seingat saya ya, Indonesia tuh belum pernah lolos loh. Untuk Jal Asia, di kelompok U23. Apalagi, kita juga pernah bermain dengan Turkmenistan dan kita kalah dua kali. Di level U23. Makanya kemudian sangat, saya sih sangat ini ya, sangat memahami kalau kemudian Marcelino, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rafael Struik, Ivar Jenner, Rizky Rido, itu nggak main ketika melawan Turkmenistan di senior. Dia lebih difokuskan untuk bisa meloloskan Indonesia ke Piala Asia. Kalau bisa, ini adalah sejarah pertama kali Indonesia bisa lolos U23 ke Piala Asia. Tapi ya memang benar sih, STY sendiri merasa yakin nih bisa lolos nih jadi juara grup. Harus, Bro. Harus juara grup. Pertimbangannya apa, Bro? Ya itu, kita punya talenta-talenta yang sudah pernah turun di level senior. Mungkin ya, secara pengalaman, kan pengalaman ini juga kan sangat menjadi modal ya. Modal yang menjadi pembeda buat pemain-pemain lain. Nah, kita punya pemain-pemain yang berpengalaman turun di tingkat senior. Ratama Arhan, Rizky Rido, Rafael Struik, Ivar Jenner. Itu kan pemain-pemain Elkan Bagot juga. Itu kan adalah pemain-pemain yang biasa bermain di tim senior. Nah, makanya kalau optimisme dari STY juga besar terhadap tim ini untuk bisa lolos ke Piala Asia, saya sih yakin gitu loh. Bahwa beralasan sekali kalau STY punya keyakinan seperti itu. Yang menarik adalah di tim senior itu pemain Persija-nya cuma 1 orang, tapi di pemain U23-nya ada sampai 6 orang. Nah, itu kan bukti, Bro. Bukti bahwa pembinaan usia muda di Persija itu paling bagus di Liga 1. Itu kan? Untungnya ya, kalender pertandingan ya di FIFA Mest Day maupun kualifikasi Piala Asia ini, itu ada di range jadwal resminya FIFA. Jadi tidak ada alasan buat Persija untuk menahan. Makanya 7 pemainnya masuk. Ini berarti Persija itu mikirnya 4-5 tahun ke depan berjaya gitu ya? Betul, betul. Memang harus begitu sih. Kalau kita ingin membangun sesuatu. Seperti Pak Hang Seo. Pak Hang Seo juga kan membangun dari muda, dari level-level anak-anak muda. Kemudian bagaimana dia bisa memetik hasil tim nasional Vietnam, itu belakangan-belakangan. Jadi, legacy yang ditinggalkan oleh Pak Hang Seo adalah pemahaman sepak bola yang bagus, kemudian mentalitas. Itu yang paling penting buat sepak bolanya Vietnam. Mungkin itu kalau kita melihat pada pengalamannya Vietnam. Jadi, apa yang dilakukan oleh tim-tim Liga 1 dengan berinvestasi terhadap pemain-pemain muda, itu saya pikir langkah yang sangat bijak, yang sangat strategis. Tapi kalian kemarin di laga final, ada juga kan legasinya Pak Hang Seo di situ, yang main sikut-sikut. Ada, ada. Itu legasi juga loh. Iya, betul, betul. Balik, nanti Indonesia akan menghadapi Turkmenistan, berarti di senior dan juga di U23 ya. Jangan-jangan seniornya mereka juga sama seperti Indonesia, banyak pemain U23-nya. Bisa jadi, bro. Karena, ya ini kan satu paket ya, ini jadi langkah yang cerdas juga ya, buat PSSI ketika membawa Turkmenistan untuk friendly match, sementara, dia juga akan berlagak di piala AFC, di kualifikasi. Ya, mungkin aja ini juga cara-cara untuk memantau pemain-pemain yang mungkin masih ada di level U23, tapi turun di level senior. Ini kan sudah terpantau dari pertandingan pertama gitu loh. Ini langkah yang, ya boleh dibilang, sekali mendayuh. Apa? Dayung, 23 pulau terampau. Tapi ini, kelihatannya aman ya, STM membuat dua tim nasional ini ya. Aman ya, kelihatannya. Aman. Aman, aman sekali. Kalau saya melihat pada komposisi pemain-pemain yang dipanggil, saya tuh jadi ini ya, kemudian menjadi sumringah juga ya, bahwa ternyata talenta-talenta ini, nggak pernah habis gitu loh. Di level senior, masih pemain-pemain yang itu, yang mungkin range usianya juga masih muda sebetulnya. Tapi sudah, dalam tanda kutip, veteran di tim senior. sementara kita melihat pada U23-nya, U23 juga adalah pemain-pemain yang senior juga sebetulnya. Pratama Rahan, Rizky Tido, Elkan Bagot. Itu kan pemain-pemain yang, dalam tanda kutip, senior sebetulnya. Tapi dia bisa turun di U23 karena range usianya. Berarti ada kemungkinan STM memprioritaskan yang U23 dulu, nanti baru bikin yang senior ya, karena kan beda ininya hasilnya. Karena pertandingannya juga kan, pertandingan pertama justru untuk yang senior ya, friend match untuk Manistan. Tentara pertandingan berikutnya di tanggal 9 U23, itu tanggal 9 beda satu hari. Bayangin, coba STI itu lagi pusing-pusingnya sekarang ini. Capek banget ya. Ya. Tapi kan kesananya udah enteng nih. Ini yang berat cuma bulan ini aja. Ya, bulan depan kan Indonesia menghadapi Brunei di babak pertama kualifikasi Piala Dunia. Dan itu kayaknya, ah, oke dah, gampang. Oke, Sobat Mola, itulah obrolan kita mengenai STI harus membuat dua tim. Tim senior dan juga tim U23. Dan kelihatannya nggak ada masalah ya dalam hal ini. Karena memang waktunya sesuai dengan jendela FIFA. Dan klub tidak boleh menahan. Iya, betul. Kalau menurut Sobat sendiri, ini dua tim ini udah bagus belum komposisi pemainnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you, bro. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.